Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi jadi ceritanya hari ini aku request yang kemarin ya dan suruh praktek ini aku praktek lagi nggak apa-apa ya di yang penting jangan baper yang penting ojo baper teman-teman kritik dan kesalahan siap ditunggu jangan lupa temen-temen ya ngopi dulu biar santai jadi hari ini aku mau seri-seri tentang burung yang udah enak badannya dan kontinu mandinya itu jenisnya fisiknya seperti apa ya jadi gini kalau burung bucak hijau mau murai mau aja ketika bulu yang diselipan sayap ini keluar mekrok mekrok ya mekrok mekrok itu burung kondisinya satu dia itu udah apaan udah santai udah relax dan burung itu gampang untuk mandinya itu mudah pasti pasti mudah Hai seperti itu karena ada yang burung yang contoh lah susah hijau om burung saya susah om mandinya coba dicek bulu yang samping sayap sini nih ini sini aja ngapit begini nah ini sampingnya kayak gini pasti singset biasanya yang enggak mau mandi atau susah mandi dong kita ngasih contohnya dia ini mau mandi cuma balik-balik aku dirinya nah sekalian temen-temen yang mau kasih tahu juga ini tuh burung muda baru Hai dua kali mabung ya dua kali mabung dari trotol berarti ini pastol terus mabung mau mabung lagi lah kalau kamu udah dapet kalau mau udah dapet kalau mau udah dapet isian juga ya lumayan lah bisa bilang lumayan karena bisa dibilang sini burung kan kurang keurus hanya diberi makan-beri makan makanya ya kayak disampaikan aja gitu beri makan bersihin beri makan bersihin dijemur pun jarang temen-temen bahkan bisa dibilang nggak pernah ya pernah dijemur-jemur ini baru dua hari ya dua hari cuman udah lumayan kemarin agak loyo ternyata dia kurang jemur temen-temen Hai orang jemur terus bulunya juga tuh kayak gitu tuh jebri-brik tuh pinggirannya tuh kelihatan ya tuh itu sampingnya ya kan kalau jebri-brik dia terus tak kasih vitamin D3 ya ini udah mulai gesit lagi seperti itu sekalian sama ini temen-temen aku juga mau ngasih saran buat temen-temen yang main jemur main cuca hijau yang dijemur antepun rebatu ataupun kacar kalau memang burung yaitu doyan ataupun pengen isiannya bongkaran itu panjang-panjang biar panjang-panjang ya semoga cocoklah ya semoga cocok walaupun memang kebetulan yaitu suatu kebetulan ataupun ya keberuntungan ajalah tapi boleh dicoba jadi caranya gini burung mandi ya dikasih jangkrik melendikan jemur setelah jemur temen-temen bisa pakai bisa dibilang ya pakaiannya itu air gula jawa terus dikasih kunyit temen-temen cuman kunyitnya ini nyeduhnya pakai air panas kunyitnya takranya seberapa kalau kunyit itu yang penting burung itu doyan yang penting burung itu doyan kalau kebanyakan kadang enggak mau tapi kalau cucak hijau wah ngopos ya temen-temen ngopos apa lagi manis ya pasti dia seneng banget gitu makanya cenderung untuk burung cucak hijau terus kayak sogon koning seolah si doyan banyakan doyan lah selalu pengalaman seolah si doyan karena manis kalau untuk murai batu ya enggak bau kunyit agak enggak mau makanya tinggal pintar-pintar aja ngeraciknya seperti itu ya syukur kalau maulah itu nanti staminanya bagus kami bagus terus materinya isianya itu biasanya kalau memang burung tersebut itu yang udah ada materinya ya tetap udah ada isiannya walaupun belum bongkar bagi dengar suaranya kalau lama-lama dia nggak lama-lama dia cepet mau bongkar materi besebut dan pernah lihat di kantangan saya jitu bongkarannya sekali bongkaran itu bisa 23 materi itu pakai gula jawa sama air kunyit ya kalau pakai asam asam jawa itu cenderung ke apa ya biar bisa powernya powernya lebih kencang tapi kalau kunyit itu lebih pedes seperti itu dan teruskan otomatis nafsu makan tambah kalau bukan kunyit ataupun bisa ngantisipasi jangkriknya lah dikasih makan kunyit ataupun melat hongkongnya tinggal pintar aja yang penting air gula kalau madu kan kebanyakan dia itu apa ya kalau menurut saya pribadi madu dan gula jawa itu maksudnya sama-sama bagus cuman lebih praktisnya gula jawa madu istilahnya hanya beli untuk kita dan gula jawa bisa untuk masak macam-macam lah seperti itu jadi nggak gitu ribet seperti itu temen-temen kalau mau 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 coba apalagi dikombinasikan kalau pengen cepat untuk kita hijau lah pas posisi treatment mandi jemur diberikan air gula dan kunyit buahnya dikasih Toma kalau enggak jauh temen-temen ya mau kalau mau coba ukur enggak ya nggak papa terus nah kalau untuk murai batu gimana Om untuk murai batu kombinasinya yaitu dikasih antioksidan jadi gula dan kunyitnya itu dikasih setelah dijemur ya caranya ya berarti penyemurannya dan dikasih air minum kayak gitu biar dia mengerasa-rasa lalu antioksidanya kapan kasihnya gini teman-teman sebenarnya gula jawa kunyit itu terhadap kandungan antioksidanya udah bantu cuman kan dia biasanya kalau es lapor diniopo dia nggak ngaper seperti itu jadi cenderung burung itu terlalu agresif ataupun terlalu galak kalau dia itu doyan dengan jamu tersebut makanya dibantu dengan antioksidan biar badannya juga enggak kuat enggak nilet seperti itu itu temen-temen ya ini saya udah 15 menit dia disitu mandi tapi enggak mau lompat ya tak biarin udah nyemplung bergeber bolak-balik lagi balik lagi Oh oke teman-teman jadi betul-betul ya set daripu monggo di Jogja untuk hari ini semoga bermanfaat teman-teman eh sementara gitu dulu kita mengangkat itu burungnya udah selesai mandinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai